Kenapa tidak dibenasakan Allah SWT? Kaum Ad mati hancur, kaum Samud mati, kaum Adian mati. Kenapa yang terlahanan ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah kutanyakan kepada guru kudia al-Azhar, Sheikh Muhammad Jibril. Sheikh Muhammad Jibril, kenapa Allah tidak dibenasakan Palestina? Kenapa Allah tidak dibenasakan Israel di Palestina? Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya, Arief Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali teman-teman sekalian kita kembali untuk Apologetika dan kali ini kita akan membahas UAS, yaitu Ustadz Abdul Somad. Di mana teman-teman sekalian dalam sebuah ceramahnya yang sudah viral, di mana dia menjelaskan tentang bangsa Israel. Di mana ada seorang umat bertanya kepadanya, kenapa Allah tidak membinasakan bangsa Israel? Dan dia katakan sebagai kesimpulannya bahwa kalau satu bangsa Israel sudah dibinasakan oleh Allah, lalu orang Islam masuk surga pakai tiket apa? Karena menurut Ustadz Abdul Somad, Israel atau orang-orang Israel itu bisa dipakai menjadi tiket masuk surga. Dan itu terlihat teman-teman sekalian dalam perjelasannya bahwa penuh kebencian, penuh kemarahan terhadap bangsa Israel. Oleh karena ini teman-teman sekalian, mari kita langsung lihat dulu videonya yang ada berikut ini. Israel, kenapa tidak diminasakan Allah dia? Kenapa tidak dimatikan Allah? Menangis Syekh Abdul Karim Al-Makdisi menceritakan kepada Syekh Abdul Sattar. Syekh Abdul Sattar menceritakan itu belinang air mata. Aku sekarang menceritakan itu kepada kesehatan belinang air mata. Kenapa tidak diminasakan Allah SWT? Kau mati, hancur. Kau samut, mati. Kau mati, mati. Kenapa yang terlahanat ini masih hidup? Pertanyaan ini pernah aku tanyakan kepada guru ku di Al-Azhar, Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Allah tak minasakan Palestina? Kenapa Allah tak minasakan Israel di Palestina? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Kalau Allah minasakan Israel, lalu kau masuk surga pakai awam? Allah biarkan mereka hidup supaya kau berjihad di jalan Allah. Tapi bukan berarti selesai acara ini kau politikan ke Palestina. Belajar engkau serius sampai doktor, sampai profesor. Lalu dengan uangmu, dengan hartamu, dengan ilmu. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya yang sudah kita dengarkan. Dan teman-teman sekalian, mungkin teman-teman sekalian bisa menilai bahwa apa yang disampaikannya itu bukan hanya sekedar penjelasan biasa, tetapi ini mengandung suatu kebencian, teman-teman sekalian. Di mana bangsa Israel ini dijadikannya sebagai tiket. Dan saya rasa umat yang tidak bisa mecerna apa yang menjadi penjelasan daripada Abdul Somad ini, ini akan menjadikan umat radikal, teman-teman sekalian. Dan berpikir bahwasannya orang-orang Yahudi atau orang Israel ini perlu dibinasakannya supaya kita bisa masuk surga. Karena dalam penjelasannya, teman-teman, bangsa Israel ini tidak dibinasakan oleh Tuhan karena bangsa Israel harus dipakai oleh orang Islam untuk menuju surga. Jadi, teman-teman, tentu saja pengajaran seperti ini sesat dan juga tidak patuh untuk diikuti, teman-teman sekalian. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi tidak pernah menginginkan agar umat ciptaannya ini ini saling menjatuhkan, saling berperang, saling bunuh-bunuh. Tuhan tidak membiarkan hal itu. Dan yang perlu kita sampaikan sebagai sanggahan saya kepada Ustadz Daguru Somad, Ingat, Pak Ustadz, bahwa agama Anda dan juga agama Kristen mengakui bagaimana kedaulatan Allah dalam menyertai bangsa Israel. Di mana, teman-teman, sekalian bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan kita sudah memilih kisahnya bahwasannya bangsa Israel ketika keluar dari Tara Mesir itu penuh dengan mujizat yang luar biasa. Ada 10 tulah yang dilakukannya di Mesir. Bagaimana Allah melakukan tulah ini sehingga Raja Tiraun pada waktu itu membiarkan mereka untuk keluar dari Tara Mesir. Nah, teman-teman, kita juga melihat kisahnya bahwasannya bangsa Israel ketika mereka keluar dari Tara Mesir banyak tantangan, banyak rintangan yang mereka hadapi tetapi Tuhan terus menyertai mereka. Bahkan ketika mereka memberontak terhadap Tuhan yang melalui Nabi Musa, mereka menyalakan Musa, mereka menyalakan pemimpin-pemimpin bangsa Israel yang bekerjasama dengan Musa untuk mereka keluar dari Tara Mesir. Dan juga ketika mereka tidak punya makanan, tidak punya air untuk diminum, itu mereka semua bersumut-sumut. Tetapi ingat bahwa Tuhan tetap menyayangi bangsa Israel. Tuhan tetap menyertai bangsa Israel. Dan yang lebih menariknya adalah Tuhan terus memberikan kemenangan demi kemenangan bagi mereka. Dan sampai pada hari ini, Tuhan masih menyertai bangsa Israel. Nah, kalau Ustadz Abdul Somad mengatakan hal ini, ini sama halnya untuk mengajak umat Islam berjihad di jalan Allah untuk apa? Untuk memerangi bangsa Israel. Bahkan tadi kita lihat bahwa Ustadz Abdul Somad ini mengkaitkannya tentang peristiwa yang terjadi antara Palestina dengan bangsa Israel. Nah, teman-teman sekalian, ini video Abdul Somad ini sudah viral ya di mana-mana. Dan saya percaya bahwa ada banyak sekali yang berikan komentar bahwasannya pengajaran sepertinya diajarkan oleh Ustadz Abdul Somad ini adalah ajaran sesat dan ajaran yang mengajak umat untuk menjadi seorang radikal. Dan fanatisme terhadap agama. Nah, jadi teman-teman kalau nanti dikatakan bahwasannya Islam ini bukan agama damai, agama yang memaksakan orang harus mengikuti ajarannya. Itu nanti bisa orang demo di mana-mana. Mereka tidak terima ketika kita katakan demikian. Tetapi ajaran-ajaran seperti yang disampaikan oleh Abdul Somad ini, tentu saja ini membawa kekacauan teman-teman sekalian. Jadi bisa dikatakan nantinya Islam punya nilai tersendiri bahwa Islam bukanlah agama damai, tapi agama yang menciptakan kekacauan teman-teman. Jadi sudah beberapa Ustadz-Ustadz yang melakukan hal demikian ya. Dan kita lihat sekarang teman-teman sekalian bahwa Tuhan tetap membela orang-orang benar. Nah, yang menarik di sini kita harus beritahukan bagi umat muslim. Saya sebagai hamba Tuhan dan sebagai pelayan gereja dan juga orang lapangan dalam dunia penginjilan. Maka saya mau sampaikan kepada Ustadz Abdul Somad. Dengar dan kiranya ini Ustadz Abdul Somad renungkan baik-baik. Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Untuk itu mari saya tunjukkan ayatnya. Apa yang harus umat muslim dan juga termasuk Ustadz Abdul Somad ini harus renungkan baik-baik. Apa yang disampaikan Tuhan melalui firmannya dan yang telah diimani dan telah dipercayai oleh bangsa Yahudi dan juga orang-orang Kristen di seluruh dunia. Untuk itu mari kita langsung saja untuk melihat ayat firman Tuhan yang ada berikut ini. Kita melihat di dalam kitab kejadian pasal 27 ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan berkata, Bangsa-bangsa akan taklu kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau terkutuklah ia dan siapa yang memberkati engkau diberkatilah ia. Jadi firman Tuhan ini Pak Ustadz Abdul Somad menjelaskan bahwasannya bangsa-bangsa akan taklu kepada bangsa Israel. Israel ini nama kedua daripada Yaakub karena sebelumnya dia punya karena Israel itu disebutkan Israel adalah kedua belas suku atau kedua belas anak daripada Yaakub teman-teman sekalian. Dan Yaakub ini punya arti sebelumnya itu seorang penipu dan Tuhan menggantikannya itu memberikan nama Israel yaitu orang yang dipilih, orang yang disayang, orang yang dijangka dan dilindungi oleh Tuhan. Sehingga diberilah nama Israel dan itu berdasarkan daripada kedua belas suku atau kedua belas anak-anak daripada Yaakub. Nah teman-teman sekalian yang menarik di sini yang harus ditahu oleh umat muslim dan juga Ustadz Abdul Somad yang mengutuki bangsa Israel dan yang memberikan penjelasan yang ngaur tentang bangsa Israel. Kenapa mereka harus ada dan kenapa mereka tidak dibinasakan dan tidak dibunuh. Mungkin dimatikan secara keseluruhan oleh Tuhan. Ini alasannya. Karena mereka adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena mereka adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Mereka umat pilihan Allah. Bangsa-bangsa akan taklu kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadi teman-teman sekalian, termasuk agama Islam, termasuk seduruh negara, bahkan dikatakan di sini, bangsa-bangsa akan taklu kepadamu. Ini jelas pilihan Tuhan. Katakan bahwa semua bangsa akan taklu kepada bangsa Israel. Dan itu hal yang real. Nyata adanya. Sampai hari ini bangsa Israel tidak bisa dikalahkan. Itu karena apa? Karena Tuhan ada di pihak mereka. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Saudara-saudaranya siapa? Termasuk keturunan daripada Ismail. Itu juga merupakan saudara-saudara daripada Israel ini. Jadi teman-teman sekalian, buat saudara-saudaranya, bahkan kesebelas suku yang lain, kesebelas anak yang lain, kesebelas anak yang lain, itu juga harus sujud kepadanya. Dan dikatakan, siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkati lah ia. Nah teman-teman sekalian, saya mau katakan bahwasannya, ketika Ustaz Dabdus Soma mengutuki bangsa Israel, maka firman Tuhan berkata, Anda juga akan menjadi orang yang terkutuk. Tetapi jika engkau memberkati bangsa Israel, maka engkau juga akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Jelas firman Tuhan ini singkat, padat, dan jelas ini. Dikatakannya, orang yang mengutuki bangsa Israel akan dikutuk oleh Tuhan. Dan orang yang memberkati Israel, akan diberkati oleh Tuhan. Jadi, sekali lagi, ceramah daripada Ustaz Dabdus Soma, ini sangat bertentangan, dan tidak masuk akal. Ini ajaran sesat. Dan ini tidak boleh dicontoh, baik umat muslim, maupun juga umat Kristen, yang mendengarkan ceramah daripada Ustaz Dabdus Soma ini. Jadi teman-teman sekalian, kiranya kita berhikmat, kiranya kita pandai, dan kita bisa menyimak segala sesuatunya, sehingga kita tidak terjerat di dalamnya, dan kita berpikir bahwa apa yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin agama, merupakan hal yang benar. Saya mau katakan kepada kita, ujilah segala sesuatunya. Karena dari buahnya, kita bisa melihat kepemimpinan yang baik daripada seorang pemimpin. Terima kasih teman-teman sekalian, sudah setia untuk menonton channel TV Laskar Dabdus, dan sampai ketemu di video-video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Sampai jumpa di video selanjutnya.